Sahabatku dalam Tuhan, hidup ini takkan berarti kalau kita hidup di luar Tuhan. Sebab Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup di dalam Tuhan itu nyata ketika kita berjalan menurut tuntunan Tuhan melalui firmanya. Kalau hari ini saudara mengikuti pelayanan ini, saudara adalah orang yang spesial. Orang yang Tuhan pilih untuk dituntun dengan firmanya. Makanya kita akan baca dan renungkan firman sebelum itu mari berdoa. Bapak dalam nama Yesus, kami mohon engkau beritahukan jalan yang harus kami tempuh berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Hikmati hambamu dengan hikmatmu dan jama umatmu yang mengikuti pelayanan ini. Supaya ada kuasa Allah yang menuntun kami sehingga kami menemukan apa kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan itulah yang kami refleksikan dalam perjalanan hidup ini. Ya Allah roh kudus ke dalam kuasamu hamba serahkan bertindaklah ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Bagian firman kita baca saat ini dari 1 Timotius 3 ayat 1-3. Sekali lagi 1 Timotius 3 ayat 1-3 begini dikatakan. Benarlah perkataan ini orang yang menghendaki jabatan penilik jamaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jamaat haruslah seorang yang tak bercacat suami dari satu istri dapat menahan diri bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan perama. Nah, pendamai bukan hamba uang. Demikian firman Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan, di minggu ini gereja Masih Injilidimina Asa akan melaksanakan pemilihan calon diakin, calon penatua, dan calon komisi pelayanan kategorial BIPRA. Menjadi pelayan Tuhan itu bukan pekerjaan mulia, tapi pekerjaan termulia. Sebab kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan melalui anggota sidi jamaat. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dia Allah, Raja di atas segala Raja, berkenan memilih kita, melibatkan kita untuk melaksanakan pekerjaannya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, itu adalah anugrah. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, orang yang menghendaki jabatan penilik jamaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Ayat 1 bacaan kita. Dalam bahasa Yunani, jabatan penilik jamaat adalah episkopos, yang berarti penilik, pengawas, atau uskup. Penilik jamaat punya peranan penting dalam menata kehidupan jamaat. Dan karena itu, penilik jamaat harus memiliki kriteria. Orang yang tak bercacat dalam kehidupan pernikahan, suami dari satu istri, ada pengendalian diri, bijaksana, Sopan, suka memberi, cakap mengajar orang, bukan peminum, perama, pendamai, bukan hamba uang, tidak bergaya hidup materialistis. Dengan kata lain, penilik jamaat harus jadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini menjadi perenungan dan pedoman kepada kita sebagai keluarga Kristen, Sebagai suami istri, agar saling menjaga ikatan pernikahan yang telah dibentuk oleh Tuhan, agar tidak dicemarkan. Tetap menjaga kekudusan hidup berumah tangga, supaya tetap terjalin suami dari satu istri dan istri dari satu suami. Tidak terjadi perceraian, mempertahankan pernikahan yang monogami, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Selanjutnya, bagian firman ini disampaikan kepada kita sebagai anggota Sidi Jamaat dalam persiapan pelaksanaan pemilihan, calon diakin, dan calon penatua, agar bagian firman ini menjadi acuan, pedoman dalam memilih. Supaya yang terpilih bukan berdasar pada kehendak manusia, tapi berdasar pada kehendak Tuhan, dan pasti mendatangkan sorak pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa, Bapak, terima kasih atas firman yang telah diberitakan. Biar kami dapat mengejawantakan firman ini di hidup ini. Dan diberkati semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan dari Youtube Gemim Bukit Moria Rike ini. Umat Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike bersama dengan perangkat pelayan yang ada. Bahkan juga semua yang mengikuti dari luar Jamaat Gemim Bukit Moria Rike. Di luar pelayanan Gemim. Di mana saja yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan ini. Biar Tuhan Jamaat, Tuhan Berkati, Tuhan Beri Semangat bagi kami supaya kebenaran firman yang diberitakan itu dapat diejawantakan dalam hidup kami. Sehingga firman bukan cuma sekedar didengar, tapi firman dipraktekkan dalam tindakan nyata dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong berkati kerja pelayanan melalui tim multimedia Bukit Moria Rike ini. Biar Tuhan pakai supaya pelayanan yang disampaikan, disiarkan melalui Youtube Gemim Bukit Moria Rike ini. Sungguh-sungguh dikuduskan oleh Tuhan dan datangkan berkat bagi banyak orang. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diperteguh iman, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, dan yang bimbang dipertetapkan iman mereka dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan terus tolong dalam pelaksanaan pemilihan di seluruh wilayah pelayanan Gereja Masih Injili di Minasa. Pada tanggal 15 Oktober akan dilaksanakan pemilihan calon diakin dan calon penatua. Dan tanggal 17 Oktober akan dilaksanakan pemilihan calon komisi pelayanan kategorial BIPRA. Kami mohon Bapak dalam nama Yesus, biar engkau tolong seluruh anggota Sidi Jemaat untuk dapat mempersiapkan diri dan hadir melaksanakan dan mengsukseskan pelayanan ini. Dan Tuhan berkati panitia-panitia yang ada di arah jemaat dan bahkan di kolom-kolom di seluruh wilayah pelayanan GEMIM ini. Biar Tuhan mampukan supaya mereka dapat melakukan tanggung jawab ini dengan baik dan sukses. Dan kami mohon Bapak dalam nama Yesus, berikan cuaca yang terbaik supaya cuaca alam di seluruh wilayah pelayanan GEMIM. Pada tanggal 15 dan 17 Oktober sungguh-sungguh menopang sehingga tidak ada halangan untuk hadir dalam pelaksanaan pemilihan. Bertindak Bapak semua demi keagungan kemuliaan namamu dan diberkati perangkat pelayanan Tuhan yang ada di BUMORIK ini. Panitia pembangunan gereja diberkati supaya sukses semua yang mau dikerjakan. Dan bahkan juga Tuhan tolong supaya kami tetap sehat, aman, terhindar dari penularan virus corona, terhindar dari sakit-penyakit. Biar Engkau yang jaga benteng kami siang dan malam, berkati juga pemerintah kami, seluruh masyarakat yang ada. Ini doa kami Bapak, kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih saudara tetap siapkan waktu dan mengikuti pelayanan ini. Kamu luar biasa, kamu hebat. Sebagai pelayan Tuhan, saya pendeta asir esau mau bilang kekamu. Sebagaimana kata firman, kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Salam, salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun. Sepasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Kemim Bukit Moria Riki. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih telah menonton.